Intro Sidang perdana perceraian Amin Evelyn hingga keinginan Julia Perez yang sudah hampir 2 bulan dirawat di rumah sakit untuk berobat ke Jepang hadir dalam intense update berikut ini Intense update kali ini diawali sidang perdana perceraian Amin dan Evelyn yang digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan Kamis kemarin Amin yang datang lebih dulu bersama kuasa hukumnya terlihat tegang berbeda dengan Evelyn yang tertunduk sedih saat sebelum dimulainya sidang dan selama di ruang persidangan pasangan yang menikah tanggal 4 Juli tahun lalu itu bahkan tak saling bertegur sapa sikap dingin keduanya selama di ruang sidang juga merembet hingga proses mediasi yang berjalan alot sekitar 2 jam lebih namun sayang Amin tetap teguh pada pendirian menyudahi pernikahan mereka yang belum genap 1 tahun berjalan Evelyn yang pada awalnya masih ingin mempertahankan pernikahannya kini terlihat pasrah selamat menikmati 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 Eveline gak dikasih sempat bicara seolah-olah tertekan terus-terusan gak dikasih hak jawab tapi setelah itu kan Eveline keluar, Amin yang bicara udah gitu Amin keluar, Eveline yang bicara untung satu-satu kalau enggak, tadi Eveline tertekan juga kalau saya kalau saya tetap ada pendirian saya saya memutuskan untuk kita berpisah saya memutuskan untuk kita berpisah apapun hasilnya, semoga kedua belah pihak bisa menerima dengan lapang dada yang namanya sayang itu gak bisa dipungkiri kan saya udah bilang saya sayang pasti saya gak mau bohong dengan perasaan saya tapi tetap saya gak muda lagi mungkin kita berdua punya ekspektasi yang berbeda yang satu mungkin masih muda frekuensinya berbeda yang satu juga udah masuk usia matang ekspektasi dan frekuensinya juga berbeda kita udah berusaha keras untuk bisa menyelesaikan itu saya bukan menyerah saya tekankan saya bukan menyerah tapi saya cuma realisis saja keputusan Amin menggugah cerai Eveline pada 3 Maret lalu memang mengejutkan pasalnya pasangan ini dikenal mesra dengan cara mereka bahkan tiada hari tanpa kemesraan selalu habiskan waktu berdua namun entah persoalan apa yang membuat Amin tiba-tiba bersikuku berpisah dari Eveline meski proses mediasi juga pernah digelar sebelum sidang bahkan sampai bunda Eveline didatangkan langsung dari Jepang kesalahan fatal apakah yang diperbuat Eveline hingga Amin sebegitunya ingin tetap bercerai dari Eveline benarkah Amin sudah tak nyaman dan merasa tak aman saat bersama Eveline dan untuk apa kita bersama kalau terus saling menyakit dan saya cuma aktor yang pandai berakting di layar tapi tidak di kehidupan nyata jadi lebih baik disudahisik saja jadi apapun itu di amin Allah Rasulullah saya sudah maafin saya tidak dendam saya sudah maafin saya tidak kesel saya tidak marah kecewa pasti yang ada saya kecewa banget harus bisa memberikan ketenangan orang ngomong kebahagiaan saya bilang kebahagiaan itu dirasa nyaman rasa nyaman itu dari apa? dirasa aman kalau misalnya ada konflik cewek benar atau salah pasti cewek benar kalau ada konflik cowok benar atau salah cowok pasti salah lebih baik saya melipir lebih baik saya kabur kalian sudah cukup pintar untuk bisa mencerna untuk bisa mengartikan seperti apa karena saya tidak mau jadi konyol karena saya takut tiap orang punya limit tiap orang punya batasan sengondek-ngondeknya saya saya tetap saja cowok saya pergi meninggalkan dia untuk melindungi diri saya dan diri dia juga untuk tidak saling menyakiti lebih jauh itu saja kalian paham itu jadi saya rasa itu sudah tidak sehat sudah tidak bisa dilanjutkan lebih baik di akhir saja intens update berikut hadir dari perjuangan Julia Perez melawan sakitnya hampir dua bulan terbaring di rumah sakit Jupeng sempat mengalami pemengkakan di bagian kaki hingga lecet di punggung karena terlalu lama dalam posisi tidur kini telah berencana menjalani pengobatan di negeri Sakura Jepang setelah melalui dua kali kemoterapi lagi benarkah Jupeng rencananya segera berangkat ke Jepang untuk berobat di sana dia masih membengkak sih dia masih ngedrop kemarin aja perlu teronkosi darah apa kabar yang mau dibawa ke Jepang kalau ke Jepang itu kan insya Allah tergantung juga dari dananya juga kan kalau ada baru kita pergi kalau enggak juga kan kita enggak paksain tapi kita berusaha yang sebaik mungkin ini ke Jepang ini kan karena teman-temannya yang sangat sayang sama Jupeng kita akan melihat apa perkembangannya dan bagaimana tapi yang pastinya sebelum kita ke Jepang itu kan harus PET scan dulu karena kita lagi terapi kita lagi terapi di Indonesia ini dua kali kemo lagi Allah enggak tahu masih di sini kerencana yang terus menggerogoti tubuhnya ini obat apa ini obat apa nih Jepang? enggak tahu kalau ini kok lulus kalau ini sama ini kan ini kan Malfin ini kan ya udah tahapnya di situ ya enggak ada pilihan lain karena memang itu obat satu-satunya sekarang buat dia yang lain udah enggak pampahan lagi jadi kan ya memang rasa sakitnya kan semua ada tingkat level-levelnya mungkin Mbak Jepang udah pada level yang tertop paling atas jadinya ya harus dibutuhkan lah obat tersebut sementara itu seperti apa pula juritan hati Putri Aisyah yang tak hanya merasa dibohongi oleh suami Al-Habsy tapi juga dilaporkan polisi oleh mantan asisten rumah tangganya sendiri tak adakah rasa iba dari Al-Habsy bahwa ibu dari anak-anaknya terancam penjara 5 tahun karena dilaporkan kasus dugaan perampasan ponsel seperti apa tangisi bunda Putri Aisyah ketika anaknya diampiri polemik bertubi-tubi selamat datang kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati inilah jeritan hati Putri Aisyah istri dari Ustadz Al-Habsy yang bertubi-tubi diterpam masalah mantas apa kata Putri Aisyah yang dilaporkan oleh asisten rumah tangga atas dugaan perampasan ponsel merasa dibohongi oleh suami selama 7 tahun benarkah orang tua dari Putri pun ikut berlinang air mata melihat penderitaan Putri Aisyah